Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, baik Nah, untuk itu mari kita ke lapangan ya, ke kebun untuk Mengamati, melakukan praktek ya Praktek untuk mengamati proses terjadinya fotosintesis Ya, siap-siap ya Siap Ya, silakan mengikuti masing-masing kelompok Kamu cari tempat ya, tempat Untuk melakukan pengamatan penelitian ini Di tempat yang nyaman ya Ya, silakan Sesuai dengan kelompoknya masing-masing Ya Sudah siap mulai Kita keluar kelas ya Sudah siap, siap ya Siap kita menuju ke kebun ya Ke halaman sekolah Untuk mengamati proses fotosintesis Sudah siap? Siap Kelompok hari Senin Selasa Keluar ya ke halaman Ya Cari tempat masing-masing Cari tempat masing-masing Itu di daun ya Cari pohon Rabu Kamis di Taman Kelas Kelas Lima Lih Airnya Nyalanya Satu aja Kasih tau Ya Temannya Kasihkan aja Yang belum bawa Laki-laki bawa Di tempatnya Di tempatnya 6 Kelas 6 Di simpat yang panas Itunya Sini Di itu Depan kelas 6 Di tempat yang panas Kasih air Kasih air Kasih air Yang banyak itu Wairnya sampai penuh Sampai penuh Itu tuh kan ada keran tuh Nanti tempatkan disitu Tempat yang panas ya 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 Kenapa berdiri disitu Disini Jangan di tempat yang panas Ya Masukin Simpen sini nih Dijejer Yang penuh Airnya Mana Airnya Mana Air biasa Jangan Air aqua Air aqua Sayang untuk Diminum Sini Ya Masukin Ya Cari Tempat yang panas Ini Sini aja Ini Biar Ini Kena panas Satu aja Biar mudah untuk Mengamatinya Ya Ya itu Terus Kamu Di tempat yang Teduh Di tempat yang ini Di tempat Mana Anu punya Kamu Biar Biar nanti Dilihat Biar nanti Dilihat Nah Kita mati ya Nanti kita mati Perubahannya Seperti apa Ya Coba nanti Kita mati Kenapa Kenapa Ininya Harus Siang hari Karena Membutuhkan Sinar matahari Untuk proses Fotosin Tesis Ya Kenapa Tumbuhan itu Memasak Pada siang hari Karena Ada Matahari Kalau malam Tidak masak Ya Gitu Iya Nah Nanti kita bahas Masalah Hasil dari Fotosintesis Itu apa saja Ya Ya Baik Nanti kita Lihat dulu ya Kita sudah Melaksanakan Percobaan Tentang Fotosintesis Mari kita bahas Bersama ya Yang kalian Lakukan Tadi adalah Memasukkan Apa Daun Kedalam Gelas Lalu Di Isi Dengan Air Dan itu Terendam Nah Setelah itu Setelah 10 menit Sampai 15 menit Kalian mencoba Kalian Berdiskusi Sudah Nah Sekarang Hasilnya Apa Pak guru Mau Tanya Ke masing-masing Kelompok Atau Semuanya ya Coba Dijawab Dengan Benar Ya Satu Diskusikan Pertanyaan Diskusikanlah Pertanyaan berikut Setelah kalian selesai Melakukan Perco Baan Pertanyaannya Apa yang terlihat Pada daun Daun terlihat Lebih Segar Sebelumnya Pucat Waktu dipetik Pucat kan Nah Setelah dicerupkan Ke Dalam air Di gelas itu Akan apa Lebih Segar Itu pertanda Bahwa Terserap Ya Airnya Terserap Kemudian Sinarnya Ya Sinar mataharinya Juga Terserap Yang B Apa Kaitan Percobaan Ini Dengan Proses Fotosintesis Betul Jadi Sat hijau daun Namanya apa Klo Profil Coba Ya bacakan Ini Vivi yang keras Ini Dari jawaban ini Nomor yang B Yang keras Baca Percobaan Di atas Menurut Proses Fotosintesis Tesis Yang terjadi Pada Jaringan Masotifil Daun Sel-sel Mesotif Mesotil Memiliki Banyak Kloroplas Yang Mengandung Mengandung Pigmen Pigmen Hijau Penyerap Cara Cahaya Yang Disebut Kloroplasin 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 Atau Zat hijau Daun Itu menyerap Cahaya Matahari Nah Jadi ini Percobaan Yang kamu lakukan Ada hubungannya Dengan Percobaan Fotosintesis Mari kita Bahas lagi Tentang Apa Percobaan Fotosintesis Itu Bagaimana Tumbuhan Mendapatkan Makanannya Coba perhatikan Fotosintesis Ketika Lapar Kamu Lapar Enggak Pernah Lapar Enggak Ketika Lapar Nih Maka Kamu Akan Pergi Kemana Ke Dapur Mencari Laramari Makan Meja Makan Kekantin Kalau Pas Di Sekolah Atau Minta Dibuatkan Makanan Sama Ibu Manusia Dan Hewan Mendapatkan Energi Energi Itu Tenaga Melalui Makan Nah Makanya Orang Lagi Puasa Kosong Ini Lemes Bawanya Nah Lalu Bagaimana Dengan Tanaman Nih Kalau Tanaman Lagi Lapar Tanamannya Bagaimana Nih Jawabannya Tanaman Menggunakan Energi Cahaya Matahari Dan Untuk Memproduksi Atau Menghasilkan Atau Membuat Makanannya Sendiri Agar Tetap Bertahan Hidup Jadi Tumbuhan Itu Kalau Butuh Makanan Tidak Lari-Lari Seperti Kamu Tetapi Membuat Makanan Sendiri Membuat Makanannya Kapan Pada Siang Hari Mengapa Di siang Hari Eh Karena Membunuhkan Sinar Matahari Prosesnya Pemasakan Makanan Pada Tumbuhan Hijau Disebut Apa Fotosintesis Kalau Kalian Ya Anak Kalau Lagi Belajar Memperhatikan Atau Konsentrasi Pasti Tahu Pasti Paham Tapi Kalau Yang Enggak Ini Enggak Konsentrasi Mainan Aja Itu Enggak Enggak Nyambung Masuk Kanan Keluar Kiri Jadi Enggak Nyantel Di Otak Sini Memori Ya Baik Bahan Fotosintesis Nih Bahan Fotosintesis Pertama Apa Bahannya Kalau Daun Itu Tempatnya Bahannya Apa Matahari Nih Satu Matahari Yang Kedua Air Air Nih Ya Yang Ketiga Apa Ini Karbon Dioksi Dah Yang Keempat Apa Namanya Klorofil Coba Sebutkan Bahan Bahan Proses Fotosintesis Siapa Yang Bisa Ini Menjawab Sebutkan Bahan Bahan Proses Fotosintesis Sinar Matahari Cahayanya Air Air Karbon Dioksida Kloro Ayo Bersama Bahan 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 Fotosintesis Sinar Matahari Dioksida Cahaya Cahaya Sinar Matahari Karbon Dioksida Atau CO2 Air Dan Klorofil Ayo Nanti Ini Nah Digambar Ini Ya Digambar Ini Pertama Ada Energi Cahaya Dari Sinar Matahari Ini Gambarnya Ada Matahari Energi Cahaya Dan Matahari Diserap Oleh Daun Diserap Kayak Kalau Tanda Panah Ceren Ceren Diserap Nah Yang Kedua Klorofil Klorofil Mana Ini Klorofil Di Daun Ya Klorofil Itu Di Daun Pada Daun Terdapat Bahan Spesial Yang Bernama Klorofil Bahan Ini Menangkap Cahaya Matahari Untuk Memulai Proses Fotosintesis Klorofil Klorofil Berwarna Apa Hijau Dan Memberikan Warna Pada Daun Warnanya Hijau Ya Kemudian Yang Ketiga Adalah Apa Ini Air Air Yang Di Air Yang Diserap Ya Dalam Tanah Diserap Oleh Akar Ya Kemudian Disalurkan Melalui Batang Lalu Kedah Daun Makanya Disini Ngumpul Ada Klorofil Ada Air Airnya Diangkut Dari Sini Air Naik Kedahun Terus Sinar Matahari Cahaya Di Daun Disini Ada Namanya Klorofil Nah Itu Kemudian Karbon Dioksida Karbon Dioksida Karbon Dioksida Diserap Oleh Daun Diserap Ini Ya Di Daun Gas Ini Merupakan Gas Yang Dihembuskan Manusia Dan Hewan Pada Saat Bernafas Kita Menghembuskan Nafas Itu Menghembuskan Karbon Dioksida Dibutuhkan Oleh Tumbuhan Ini Kita Diserap Loh Hembusan Karbon Dioksida Diserap Oleh Daun Sekarang Lagi Proses Pemasakan Nah Kemudian Yang Kelima Proses Fotosintesis Setelah Semua Bahan Terkumpul Di Daun Ya Disini Terkumpul Daun Akan Melakukan Proses Fotosintesis Proses Ini Dilakukan Di bagian Daun Yang Tidak Terlihat Oleh Mata Kita Terlihat Enggak Prosesnya Nah Daunnya Kelihatan Tapi Prosesnya Enggak Itu Bernama Kloroplas Nah Kloroplas Ini Di Dalam Kita Enggak Bisa Lihat Padahal Sekarang Sekarang Siang Hari Ini Daun Daun Itu Lagi Masak Ya Masak Ya Tadi Bahannya Sinar Matahari Karbon Dioksida Air Ada Klorofil Nah Lagi Masak Namanya Kloroplas Kloroplas Ini Disini Hasilnya Apa Hasilnya Ini Ini Masaknya Hasilnya Ya Hasilnya Perhatikan Nanti Kalau Ditanya Nanti Kalau Ditanya Enggak Pulang Hasil Dari Fotosintesis Satu Kar Bo Carbohidrat Apa Carbohidrat Atau Makanan Ini hasil fotosintesis Ingat Satu Apa Carbohidrat Atau Makanan Dua Oksigen Ini hasilnya Tadi Membutuhkan Yang bekas Nafas kita Dihasilkan Oksigen Oksigen dibutuhkan Sama kita ya Nah Itu Jadi Hasilnya Ada berapa Dua Karbohidrat Dan Oksi Karbohidrat Makanan Yang Dihasilkan Disalurkan Oleh Batang Dari Sini Disalurkan Melalui Batang Keseluruh Bagian Tuh Tubuh Untuk Makanan Sendiri Makanan Hasilnya Untuk Sendiri Dulu Tumbuhan Kelebihannya Ini Sudah Hasil Diangkut Kayak Kereta Kesini Kesini Kebagian Kesini Makanya Tumbuhan itu Tambah Besar Karena Makanan Nah Kalau ini Sudah Lebih Sudah Dikasih Jatar Semuanya Sudah Lalu Kelebihan Makanannya Bisa Disimpan Di Dalam Bentuk Buah Dan Umbi Nah Ini Nah Buah Ini Ya Ini Apa Ini Buah Apa Ini Ya Nah Ini Ada Ini Apple Apple Cau Terus Oh Ininya Ini Kesini Nah Itu Apple Kelebihan Makanannya Disimpan Dalam Buah 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 Atau Kalau yang Di bawah Ini Namanya Umbi Ini Ada Umbi Nah Disini Ada Di Kentang Ya Itu Nah Itu Ya Itulah Proses Fotosintesis Kamu Sudah Belajar Hari ini Tentang Fotosintesis Satu Mengadakan Percobaan Tentang Fotosintesis Yang Kedua Proses Fotosintesis Seperti Apa Tadi Sudah Dijelaskan Ya Yang Ketiga Bahan Bahan Fotosintesis Apa Saja Apa Saja Bahan Fotosintesis Karpon Dioksida Air Klorofil Hasilnya Apa Karbohidrat Dan Dua Nah Makanan Diedarkan Melalui Apa Keseluruh Tubuh Bagian Tubuhan Sisa Makanannya Disimpan Dimana Atau Um Daya Yang Memperhatikan Nanti Kalau ada Pertanyaan Bisa Kalau yang Enggak Memperhatikan Apa Ya Nah Itulah Ya Itulah Proses Fotosintesis Bahannya Dan Hasilnya Pak Guru Simpulkan Bersama Ya Kita Simpulkan Proses Fotosintesis Bersama Sama Proses Fotosintesis Proses Fotosintesis Proses Fotosintesis Cahaya Matahari Ditambah Air Ditambah Air Ditambah Karbon Dioksida Dari Alam Ya Kemudian Klorofil Dari Tumbuhan Akhirnya Menghasilkan Karbohidrat Atau Makanan Dan Oksigen Kelebihan Makanan Disimpan Disimpan Sebagai Cadangan Di Dalam Buah Atau Umbi Nah Itu Jadi Karbohidrat Ini Kau Kata Baru Kamu Baru Tahu Apa Karbohidrat Karbohidrat Adalah Salah Satu Bahan Yang Tergandung Dalam Makanan Sebagai Sumber Energi Klorofil Adalah Sat Hijau Daun Membuat Warna Hijau Daun Ya Baik Alhamdulillah Ya Kita Bersyukur Sampai Ini Kita Sudah Menyelesaikan Pelajaran IPAS Pada 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 Materi Fotosintesis Semoga Ini Bermanfaat Kalian Berhasil Apa Namanya Jelas Dan Paham Sehingga Bisa Diterapkan Ya Baik Untuk Itu Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Berbagi Kalian Selamat Berjumpa Kembali Dengan Pak Praidno Dari Channel Praidno Berbagi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh